Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di mantri lampu welcome to mantri lampu Oke teman-teman kali ini mantri lampu mau membedakan lampu bagus dan lampu yang jelek lampu yang Cina dan lampu yang non-cina jadi pada kesempatan kali ini saya mau membedakan lampu yang bagus dan tidak yaitu lampu yang jelek itu lampu yang LED yang kualitasnya buruk itu ketika mati ini biasanya tutup casing ini akan terlepas kenapa bisa terlepas karena dari ledakan elfo jadi banyak orang awam yang tidak tahu atau menyamakan lampu LED itu ketika mati tutupnya lepas casingnya lepas itu itu tidak semua lampu LED seperti itu hanya lampu-lampu LED yang mereknya murah yang kualitasnya jelek Hai hanya lampu-lampu LED seperti itu yang akan tutupnya sang lepas ya ketika mati best itu tapi LED yang berkualitas itu tidak seperti itu teman-teman LED yang berkualitas itu dari segi lemnya saja sudah rekat dan tidak akan sampai lepas tutup casing lampunya jadi ini jadi ini ada dua lampu semuanya lampu ini keadaan off ya karena saya tidak memiliki lampu yang jelek lampu yang lokal seperti ini kalau yang menyala yang bagus ini banyak ya ini saya punya ini yang bagus kalau yang yang dilet saya belum punya ini juga bekas pokoknya orang-orang service tadinya orang itu mau service lampu lampu LED ini tetapi saya tolak karena konsep nolak rezeki ya saya tolak karena takut kagak awet jadi lampunya itu walaupun service kagak awet teman-teman untuk perbedaannya dari kita buka dari yang jelek dulu kalau yang murah cukup pakai tangan saja sudah terlepas seperti ini kalau yang bagus ini agak susah dipelintir harus kita congel karena ada lem kita congel oke nah ini yang yang murus ini yang jelek Oke kita bahas yang jelek dulu perbedaannya apa saja kita buka dulu yang jelek itu biasa dijual di toko-toko dengan harga 10.000 7000 8000 sudah memiliki wat besar tetapi nyalanya tidak terang dan kualitasnya bisa dibilang jelas itu papan LED nya ini tidak menggunakan headsink hanya menggunakan papan PCB biasa ya dan didalamnya juga tidak memiliki headsink atau pendingin LED ini dan menggunakan LED 3 volt nah kenapa bisa lepas kalau lampunya mati seperti itu seperti itu itu penyebabnya ada pada elko elko nya ini meledak ya meledak sehingga membuat tutup casing lampu ini terlepas karena tidak ada lem yang tidak ada lem cuman tinggal tetap doang sedangkan yang bagus untuk yang bagus ini dari dalamnya saja kita lihat sudah ada lem sudah ada lem dan chipnya ini menggunakan 9 volt dan juga 6 volt coba kita lihat dulu kita lepas lainnya kita lihat papan PCB nya jadi jangan samakan ya samakan semua LED itu kalau mati terlepas tutupnya itu hanya yang merk murah saja karena kalau yang bagus tidak seperti itu oke kita lepas saja nah dari dalam PCB nya saja sudah terlihat beda untuk yang bagus menggunakan besi atau headsink aluminium untuk meredam panasnya chip ini sehingga chip ini akan awet dan juga memiliki driver yang tidak mungkin atau tidak akan sampai meledak cukup sekalipun elko nya sudah jebol hanya melembung saja tidak bikin tutupnya sampai Allah lompat ya dan berhubung ini menggunakan 3 watt jadi tidak ada head nya coba kita lihat dari yang kuatnya kuatnya besar oke ini saya memiliki hanok hanok 7 watt biasanya ada headsink di dalamnya anak juga merknya bagus ya ya tuh hanok bagus memiliki headsink pendingin yang kuat nah seperti ini teman-teman di dalam casingnya di dalamnya ada headsink lagi sedangkan yang Cina tidak memiliki headsink hanya plastik saja sudah terlihat beda ya dari casingnya saja dari casingnya saja sudah terlihat beda bahwa kualitasnya sudah bagus yang hanok karena harganya pun mahal sedangkan ini relatif murah-murah tetapi umurnya tidak kuah tidak tahan lama jadi jangan samakan semua LED itu sama seperti yang jelek ini karena kebanyakan pembeli di toko saya pembeli di warung lampu saya ketika saya tawarin LED dia itu menolak karena dia terbiasa saya beli di warung-warung kecil atau di toko-toko membeli LED yang murah seperti ini dengan harga 7.000 sampai 10.000 sudah mendapatkan sebesar ini dan ketika mati tutupnya loncat atau terlepas sangat kencang jadi orang itu mungkin trauma ya takut dia kapok mau membeli LED makanya dia menolak ketika saya tawarkan LED dari saya sedangkan dari saya itu saya tidak menjual LED LED seperti ini mungkin ibu itu sudah trauma dan saya coba jelaskan dia masih takut ya dia masih takut dia maunya aca yang biasa saja lampu yang biasa seperti ini padahal tidak semua LED itu sama seperti ini jadi barangkali teman-teman yang belum tahu dan nonton video ini jadi tidak semua LED itu sama seperti ini kenapa harganya mahal karena kualitasnya pun sangat bagus kualitasnya itu terjaga jadi betul kata orang-orang tua dahulu mahal itu kualitas bagus murah itu kualitasnya jelek jadi harga itu tidak membohongi kualitas dari lampu itu untuk teman-teman semoga bermanfaat video kali ini kalian bisa bijak dalam memilih lampu dan LED bisa membedakan mana yang lokal dan mana yang bagus mana yang ori mana yang tidak ori semoga bisa dimengerti terima kasih semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati